Ya untuk semua siswa ya katanya ini tadi ada yang belum sarapan ya ya kalau belum sarapan ini ada untuk sarapan ya para sesuai MTS negeri dua cara yang ada di Jelegong tapi harus bisa menjawab pertanyaan Mbah Moore ketika anda bisa jawab nanti ada bonus untuk bisa untuk sarapan pagi nah kebetulan di pagi ini apa ya eh ujian kita mendapat jadwal pukul tujuh persis kita masuk ya nanti jam 7 dan berakhir nanti pada apa ya pada pukul eh delapan nih jadi para sesuai nanti ada ada kuwis-kuwis yang kita berikan oleh Mbak Moore dan nanti kalau bisa jawab nanti bisa kita berikan uang untuk sarapan hehehe paling tidak suka obat sal sarapan ya para sesuai sesuai STM MTS negeri Jepara bahwa di Kecamatan Keling ya itu ada eh dua eh tiga SMK dan satu aliyah ya jadi para sesuai di dalam mau belajar mau sekolah itu diisakan dengan suai dengan kesenangan sesuai dengan bakat sesuai dengan keahilan keahlian para sesuai semuanya ya jadi misalkan di kalau di SMA atau aliyah itu ada tulisan IPA dan IPS di SMK juga ada IPA dan IPS jadi yang kelompok IPA kalau di SMK itu eh teknologi yang kelompok yang kelompok IPS adalah seperti para wisata dan bisnis manajemen itu kelompok pariwisata Hai awal sesuai jadi kalau anda eh belajar ya jadi misalkan Oh Pak saya eh bidang eh ilmu nya IPA berarti teknologi ya Nah misalkan IPS berarti kami berada di eh apa bidang bisnis manajemen maupun pariwisata jadi apa di SMK itu lebih lebih apa ya lebih luas capopannya di misalkan teknologi jadi langsung berarti IPA dulu baru keahliannya di bidang teknologi di eh keling ya itu ada SMK halusen itu ada jurusan teknologi dan juga atau jurusan IPA dan IPS tadi kemudian di SMK wikrama itu hanya kelompok teknologi ya maka ada hanya kelompok IPA ya jadi kalau di apa di eh kedisipan ilmu di kelompok di SMK Mamadiah itu ada tiga kelompok IPS dan tiga kelompok IPA karena ada tiga teknologi ya teknologi misalkan jurusan sepeda motor jurusan pengelolaan pangan jurusan teknik audio video itu kelompoknya IPA di SMK Mamadiah kemudian yang lompok IPS nya adalah pemasaran kemudian OTKP kemudian tata pusana itu yang ada di SMK Mamadiah kemudian kalau di wilayah Indonesia juga ada SMA negeri dan kemudian ada SMK Darulum kemudian ada SMK Alunir itu pilihan-pilihan sesuai dengan kekesenangan atau bakat anda kalau anda belajar di itu ya di SMK maupun M Aliyah maupun SMA di wilayah Kelim dan Norojo itu para sesuai jadi ada gambaran ya ada gambaran kalau nanti anda belajar itu biar nanti tidak pindah-pindah Wah aku tidak sesuai dengan jurusan jadi sesuai dengan namanya SMK memang dipersiapkan sedi singkat orang banyak singkatannya SMK itu ya SMK sekolah menengah kejuruan yang sekolahan umum yaudah namanya sekolah singkatan umum ada yang mengatakan sekolah SMK SMK sekolah menengah kuliah ada yang berwirausata namanya SMK wirausaha kewirausahaan jadi anda dipersiapkan betul-betul untuk bisa kuliah bisa bekerja baik di perusahaan maupun yang lain atau bisa di kantor juga dipersiapkan untuk sesuai untuk bisa mandiri yang disebut dengan berwirausaha nah itu bahwa sesuai sekalian jadi sesuai sesuai di pagi ini di MTS negeri 2 separah disilahkan nanti anda boleh pilih mana sekolah yang anda sukai bisa di negeri atau di swasta bisa alia maupun SMA sesuai dengan dengan kesenangan kamu bakat kamu jangan anda sekolah karena ikut-ikutan teman saja anda tidak punya prinsip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati